Halo sahabat youtube, jumpa lagi dengan saya Assalamualaikum ya, semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semua, amin Seperti biasa, saya selalu berbagi resep masakan, makan malam buat majikan Nah sebenarnya saya itu, kalau masak itu bukan cuma malam aja ya, tapi pagi, siang juga masak ya Tapi yang paling sering saya bagikan adalah resep masak makan malam buat majikan Nah untuk hari ini saya masak apa saja, pokoknya pantengin terus video saya ini sampai selesai ya Siapa tahu sangat bermanfaat sekali, siapa tahu kalian punya ide-ide terbaru Atau maksudnya punya, dapat pengalaman terbaru dari saya, kayak gitu ya Nah untuk pertama resep masak adalah sup ayam labu, nah ini saya sudah sering kali saya masak, kayak gitu ya Nah sup tulang ayam, ayamnya itu direbus dengan air mendidih, lalu masukkan ke panci ya Ada wortel, jahe, bawang putih, garam, kaldu bubuk dan buah merah atau buah kering kecil, kayak gitu ya Nah dimasak terlebih dahulu di Tienko khas Taiwan seperti ini untuk ukuran gelasnya 1 cup saja Sekitar dimasak 30 menit, nah kalau nggak punya pasak aja di kompor Lanjut saya mau masak resep kedua, yaitu di Taiwan itu kan sekarang musimnya panen nanas Nah nanas itu banyak banget ya, nah ini majikan saya borong, bukan borong sih maksudnya beli 2 kardus Nanas ya yang 1 kardus itu sekitar isinya 12, tapi juga bukan dikonsumsi sendiri sih, tapi juga dibagikan dengan saudara Nah ini sebelum saya kupas kulitnya, saya cuci terlebih dahulu, biar lebih bersih Kayak gitu ya, berusaha lah, pokoknya dicuci dulu supaya kita itu lebih yakin Kemudian saya kupas seperti ini, nah ini hari ini tuh saya mau masak apa, pokoknya benar-benar jangan kemana-mana ya Video saya disimak sampai selesai Hari ini saya mau berbagi resep masakan yang berbahan dari nanas Pertama saya memasak mie nanas, mie rebus nanas, kayak gitu ya, jadi mie dicampurin dengan nanas Karena sudah saya selesai kupasnya seperti ini, nah usahakan teman-teman itu pakai plastik ya Jadi nanasnya itu kalau sudah dikupas jangan dicuci dengan air, rasanya itu beda Jadi kalau sudah dikupas kayak gitu, tangannya pakai plastik Atau kalau nggak punya plastik pokoknya cuci tangan, kayak gitu ya Pokoknya intinya, intinya kayak ngupas nanas ini juga dicuci dengan air ya, rasanya itu beda Kemudian dipotong sesuai dengan selera Nah ini saya mau mengambil nanasnya itu nanti sebagian buat resep masakan, sebagian juga buat dikonsumsi langsung seperti ini ya Habis makan disini itu kan makan buah, jadi saya persiapkan ini tuh sebagian buat makan buah setelah makan Nah di mangkok besar ini buat dikonsumsi setelah makan nanti ya Kayak gini, saya motongnya juga agak besar sih Nah ini ada dua mangkok, yang satu dan yang satunya ini tuh untuk resep masakan, masak mie Saya potong agak besar, eh agak kecil, yang agak besar ini untuk resep steam ikan Nah kayak gitu ya Dan untuk buahnya, nanti setelah makan kan makan buah Nah ini nanasnya saya tutup dengan plastik terlebih dahulu Karena masih agak lama ya, satu jam setengahan ya Jadi perlu saya masukkan di kulkas terlebih dahulu Biar agak dingin kayak gitu, jadi lebih seger, lebih enak Lanjut Tadi kan saya mau bilang saya steam ikan Nah ini ikannya saya bersihkan ya Steam ikan nanas Kayak gitu ya Nah untuk ikannya sesuaikan dengan yang kalian punya saja Maksudnya Samen ini dua apa ikan nih Nah kayak gitu aja sih Orang usah harus podoh ini Gak perlu Pokoknya samen dua ikan ini apa Ya kuih wajh kena ya Disetim kayak gitu ya Dan ditambahin juga Maksudnya disetim dengan nanas Nah ini saya potong jadi lima Kayak gitu ya Karena lima orang Jadi saya potong jadi lima Lalu saya tambahin nanas Nah ukurannya nanas ini agak lebar ya Tapi tipis ya Kayak gitu Nah saya taruh di atasnya ikan Seperti ini Kemudian saya siapkan satu biji tomat Nah kayak gini ya Ukurannya sedang ini ya Dicuci kemudian dipotong Saya potongnya tipis-tipis Agak lebar juga Nah kemudian dipata di piring Nah seperti ini Kenapa saya sering banget Berbagi resep ikan ini Ya sebenarnya gak harus ikan ini juga sih ya Sesuai dengan yang kalian punya di kulkas saja ya Ikannya ya Cuman disini itu Kalau makan Mau makan apa saja ya Sesuai yang dia suka Kayak gitu loh Jadi tinggal Saya pintar-pintar aja Bagaimana cara masaknya Kayak gitu Nah untuk bumbunya Biasalah Bawang putih Jaiako jai 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 Assadhingnya dipotong Kecil-kecil seperti Korek api Seperti ini Lalu ditaburin Di atasnya Begitu juga Bawang putihnya Dicincang kasar Kemudian ditaburi Di atasnya Kayak gitu ya Lalu tambahkan Bumbu garam Kalau misalkan suka Tambahkan Emergency Tambahkan kaldu ikan Kecap Kecap asin Juga boleh Tapi saya hanya menggunakan Bumbu merica Dan garam ya Nah kemudian tadi saya simpan ya ikannya tadi saya simpan di kolkaster lebih dahulu Saya tutup ya karena masih prosesnya masih satu jam lagi Nah ini saya menyiapkan udang untuk masak mie ya Lanjut untuk mempersiapkan masak mie udangnya sudah saya cuci Kemudian ini ada jamur kuping pendol bakso Ini pendol bakso cumi ada sayurannya juga Nah karena apa ya maksudnya jamur kupingnya ini besar-besar jadi saya perlu potong Potongnya itu kecil-kecil aja sih Kalian jika nggak punya pendol ikan pendol bakso juga boleh ya Pokoknya yang kalian punya saja ya sesuai dengan selera Ini itu pendol cumi bukan pendol ikan ya Pendol cumi Jika punya sosis atau pendol bakso pendol daging sapi juga boleh sih ya Lalu juga saya potong wortel ini untuk aksesoris masak mie juga Kalau misalkan nggak punya juga nggak apa-apa ya Supaya lebih cantik dan juga lebih punya apa ya maksudnya kek Maksudnya apa ya tambahan gizi kayak gitu loh Lalu untuk bumbunya bawang putih dah gitu aja sudah cukup ya Tapi kalau misalkan punya atau suka mau ditambahin bawang morek bawang merah juga boleh sah-sah saja ya Cuma di Taiwan itu orangnya bumbunya itu bawang putih cahe bawang putih cahe kayak gitu aja sih Lalu ini saya menyiapkan daun bawang dan juga cabai Nanti untuk taburan mie dan juga steam ikan kayak gitu ya Jadi ini nanti untuk dua resep Makanya saya potong agak banyak Untuk cabainya saya potong kecil-kecil begitu juga daun bawangnya Sudah siap Nah lalu ini saya masak Masak Mencuci labu hijaunya Karena sudah setengah jam berlalu ya Sup ayamnya itu tadi sudah mateng Sudah mateng ya Sudah Sudah Off kayak gitu listriknya Nah ini Saya siapkan Motong labunya Kalau saya motongnya seperti ini ya Jangan terlalu kecil Juga jangan terlalu besar Nah Sup ayamnya sudah mateng Saya mau angkat dari Tien Kuo Kayak gini ya Teman-teman yang ada di Tien Pasti tahu ya Tien Kuo ini multifungsi Multiguna Pokoknya mau buat masak apa saja bisa ya Minyaknya agak banyak Jadi saya kurangin seperti ini Takut minum kalau terlalu banyak minyak ya Karena ayamnya itu mengeluarkan minyak Untuk teman-teman yang suka Supnya banyak Dipenuhi juga boleh ya Cuma disini itu harus menyesuaikan dengan keluarga Kayak gitu ya Orang Taiwan itu Kalau masak sup Kalau minum sup itu Tidak banyak-banyak sih Mangkoknya kan kecil Kayak gitu ya Jadi ya supnya itu Minumnya sedikit saja Nah supnya Saya masak di kompor Sudah mendidih Saya masukkan Labu hijaunya Kayak gitu ya Jadi perlu Supnya itu mendidih Baru dimasukin ya Kalau enggak itu apa ya Magel Jadi perlu di Perlu airnya mendidih Maksudnya supnya mendidih Biar enggak hitam Biar enggak magel Nah sudah mendidih kayak gini Ya Matikan kompor Karena sudah mateng Dimasak sekitar 10 menit Sudah mateng Lanjut saya mensiapkan Wajan ya Berisi air Karena saya mau steam ikan Nah steam ikan ya Jadi harus siapkan airnya Nah ikannya sudah siap ya Kalian punya ikan apa saja Boleh ya Di steam dengan nanas Sesuai dengan selera Maksudnya kesukaan kalian Yang kalian punya di kulkas Nah steam sekitar 10 menit ya Karena ini ikannya Saya potong kecil-kecil Jadi masaknya itu Sangat cepat ya Berbeda kalau ikannya Utuan kayak gitu ya Agak lama Perlu mungkin 15 menit ya Tapi karena ini Saya potong-potong Jadi Masaknya itu juga Lebih cepat ya Nah kemudian Saya taburin Daun bawang Dan juga cabai Nah kayak gini Biar lebih cantik juga sih Kemudian diangkat Enggak perlu dimasak Enggak apa-apa ya Disiremin dengan kuahnya itu Sudah alum Majikan juga enggak makan Ini sih Cuma saya aja yang makan Ngelerop Apanya ya Lombok ya Nah kayak gini Mantap kan Resep terbaru Yaitu Steam ikan dan nanas Siap untuk dibawa Di meja makan Nah ini nenek saya ini Terkaget ya Loh ini kok Steam ikan dan nanas Unik banget Kayak gitu Dia tuh seneng Wah bagus Pasti eh sangat enak ini Kayak gitu Pokoknya dia intinya Seneng banget ya Saya steam ikan dan nanas itu Katanya itu ide baru Kayak gitu ya Maksudnya baru pertama Dia mau makan ya Sebelumnya kan enggak Kemudian saya lanjut Siapkan masak Atau rebus mie Ini mie segar ya Jadi enggak perlu direbus Lama-lama Cukup dialupin Dengan air panas saja Setelah saya tiriskan Saya Siapkan wajan lagi Saya goreng udang Nah kayak gitu Mau masak mie Mie nanas tadi ya Jadi udangnya Saya goreng terlebih dahulu Kalau enggak digoreng juga Enggak apa-apa sih Cuma saya ingin menghasilkan Udangnya itu Gurih dan bau harum Jadi saya goreng terlebih dahulu Pokoknya kalau digoreng itu Ya harum Gurih gitu loh Kemudian udangnya Udah matang Ditiriskan Lalu lanjut Tumis bawang putih Tumis bawang putih Sampai coklat Sampai warna Rasa harum Kayak gitu ya Lalu tambahkan air Secukupnya Yang kalian Maksudnya Mie nya itu Seberapa Kayak gitu loh Maksudnya ya Mie nya sedikit Airnya sedikit Mie nya banyak juga Airnya banyak Nah kemudian Masukkan sayur yang Keras-keras Seperti Wortel Jagung muda Dan juga Jamur kuping Itu kan perlu masaknya Kan lama ya Lalu tambahkan Saus tiram Dan direbus Sampai Agak mateng ya Kayak gitu ya Lalu tambahkan Bumbu Kaldu ikan Garam Saya punya kaldu ikan Itu Buatan Jepang ya Lalu Tambahkan XO Cyang Ini itu Bumbu khas Taiwan XO Kayak gitu ya Seafood ya Ini ya Bukan Apa ya Maksudnya Bukan babi ya Nah ini Saya tambahkan juga Bumbu Barbecue Yang halal juga Nah Saya menggunakan Satu sendok Makan Karena Karena Mie nya banyak Isi ya Nah lalu Masukkan Mie Nah kayak gitu ya Karena Wortel Jagung muda Dan Jamur kupingnya Sudah mateng Jadi saya Masukkan Mie nya Lalu Dimasak Beberapa menit Kemudian Masukkan Sayuran Dan pentol Ikan Kayak gitu ya Nah Untuk Nanasnya Nanti dulu Kemudian Tambahkan Telor Saya Menggunakan Dua butir Telor ya Kayak gini Kalau misalkan Teman-teman punya Sayur sawi Pakai sayur sawi Juga boleh Pokoknya Sesuai selera Pokoknya Resep-resep Saya itu Sesuai dengan selera Misalkan Oh aku gak punya Sayur kupis Adanya sawi Yaudah Pakai aja Sayur sawi Kayak gitu ya Jadi jangan Jangan Maksudnya Jopo Doplek Koyos Yang tak Masak juga Gak apa-apa sih ya Nah Karena sudah Mendidih Dan mateng Semuanya Saya masukkan Si udang Tadi yang Udah digoreng Kemudian Masukkan Juga Nanas Nah Untuk hari ini Adalah Resep Mie Nanas Kayak gitu Jadi wajib ya Dimasak beberapa menit Supaya Harum Bau Nanasnya Keluar Jadi Mie Nanasnya Itu Biar Terasa Kayak gitu ya Lalu Tambahkan Daun Ketumbar Kalau gak punya Daun bawang Juga boleh Kayak gitu ya Lalu Diaduk-aduk Dan siap Untuk Disajikan Angkat Di piring ya Siap Disantap Angat-angat Sangat Enak banget Ini resep Terbaru saya Juga Yaitu Mie Nanas Ini Kalau Indonesia Itu Kayak Mie Tek-tek Mie Rebus Mie Godok Kayak gitu Siap Kalau Paket Bawang Merah Juga Lebih Mantep Bawang Merah Goreng Juga Lebih Mantep Tapi Ini Sudah Sangat Seneng Banget Majikan Saya Sangat Hore Seneng Banget Nah Ini Buah Nanas Sudah Siap Dingin Saya Taruh Di Meja Makan Dan Mari Makan Teman-teman Ya Resep Mie Tanasnya Siap Untuk Dimakan Disantap Teman-teman Wajib Coba Resep Saya Hari Ini Ini Enak Enak Pokoknya Mantep Bawang Bawang Nanas Kayak Gitu Ya Majikan Saya Sangat Seneng Banget Saya Sangat Pokoknya Demen Lah Kayak Gitu Dan Minta Kayak Gitu Minta Bilangnya Satu Minggu Sekali Makan Kayak Gitu Pokoknya Kayak Gitu Seneng Untuk Steam Ikannya Juga Sangat Enak Yaitu Ada Maksudnya Rasa Asam Manis Kayak Gitu Karena Apa Ya Asam Diambil Dari Tomat Manis Diambil Dari Nanas Kayak Gitu Nanas Taiwan Itu Asam Asam Nanas Taiwan Itu Pokoknya Manis Kayak Gitu Untuk Resep Masakan Bukan Saja Mie Atau Steam Ikan Bikin Kue Bikin Apa Saja Bikin Rujak Bikin Apa Saja Yang Kalian Suka Pasti Sangat Enak Pinter Awai Dewi Dalam Mengolah Semoga Resep Saya Bermanfaat Untuk Resep Ayam Dan Lagunya Sangat Seger Monggo Dipraktekin Di rumah Masing-masing Untuk Majikan Kalian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye